Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sebahyadi, asal dari SMP Bina Utama, Fasilitator Bu Ibu Erwin Rosilewati, MPD, CKP Angkatan 1 Bapak Tentang Gamus. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 3.1.a.7, Demonstrasi Kontekstual Pengambilan Keputusan Sebagai Pemimpin Pembelajaran. Yang pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah lingkungan asal Anda berada. Untuk itu, yang pertama saya akan berkoordinasi dengan Kepala Sekolah, karena Kepala Sekolah adalah pemangku kebijakan di sekolah tersebut, sehingga apa yang nanti menjadi keputusan bersama dapat diterapkan, karena sudah mendapatkan izin dari Kepala Sekolah. Itu yang pertama, sehingga apa yang sudah diputuskan bersama itu menjadi program sekolah, apapun bisa menjadi visi-misi sekolah. Yang kedua, mensosialisasikan langkah, tiga prinsip dan empat paradigma pengambilan keputusan, di mana hal tersebut sangatlah penting dalam pengambilan keputusan di sekolah ataupun di lingkungan sekolah. Dan yang tak kalah penting adalah yang nomor tiga, menerapkan dan berbagi hal baik tentang sembilan langkah pengambilan keputusan, sehingga nantinya semua Dewan Guru sebagai pemimpin pembelajaran dapat menerapkan langkah-langkah tersebut, karena pengambilan keputusan yang didasarkan pada sembilan langkah pengambilan keputusan adalah hal yang terbaik, karena di sini kita beberapa hal pengucian sudah dilakukan. Baik, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan pemantik adalah apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Yang pertama, saya akan menganalisis atau menganalisa situasi yang dihadapi sehingga saya dan Dewan Guru ataupun Kepala Sekolah paham apa yang kita hadapi merupakan dilema etika atau bujukan moral, di mana ketika kita memahami tentang dilema etika atau bujukan moral, maka keputusan yang kita ambil seenggaknya dapat mendekati hal yang benar ataupun tidak merugikan salah satu pihak. Di sini, dilema etika, di mana kita harus memutuskan di antara hal yang benar dengan melawan benar, tetapi di sini kita mengambil yang sangat mendekati kebenaran. Kemudian yang kedua adalah bujukan moral, di mana kita dihadapkan dalam situasi benar atau salah, jadi keputusan kita harus memutuskan mana yang benar. Yang selanjutnya adalah menerapkan tiga prinsip, empat paradigma dan sembilan langkah pengambilan keputusan. Padahal pertanyaan di awal tadi, bagaimana saya mengesosialisasikan langkah-langkah ini? Dan kemudian di pertanyaan pemantik yang kedua ini adalah bagaimana kita menerapkan tiga prinsip pengambilan keputusan atau empat paradigma dan sembilan langkah keputusan. Baik, diri saya sendiri sebagai guru atau pemimpin belajaran atau warga sekolah di SMP Bina Utama dapat menerapkannya, sehingga dalam mendidik anak benar-benar menerapkan bagaimana kemampuan anak dan bakat minat anak. Yang selanjutnya, pertanyaan pemantik yang ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, atau hari apa? Yang pertama untuk diri saya sendiri, saya akan memulainya hari ini. Kenapa saya memulai hari ini? Karena dalam menghadapi kegiatan di sekolah, menghadapi anak-anak, banyak hal-hal yang tidak terduga. Sehingga dalam menghadapi situasi-situasi tertentu atau situasi yang tidak terduga, saya sudah menerapkan bagaimana dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin belajaran. Melalui tiga prinsip pengambilan keputusan, empat paradigma, atau sembilan langkah pengambilan keputusan. Dan yang kedua adalah untuk jangka panjang atau di sekolah secara keseluruhan warga sekolah akan dimulai pada ajaran baru. Kenapa saya mulai pada ajaran baru? Karena pada saat ini di sekolah banyak kegiatan. Baik itu ujian sekolah, ujian semester, akhir, dan sebagainya. Sehingga akan sangat efektif dalam jangka panjang saya akan ditetapkan pada awal pembelajaran tahun ajaran baru ke depan. Yang selanjutnya, pertanyaan pemantik selanjutnya adalah siapa yang akan menjadi pendamping dan dalam menjalankan pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran, seseorang yang akan menjadi teman diskusi untuk menentukan langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Yang pertama adalah kepala sekolah. Kenapa kepala sekolah? Karena di sini kepala sekolah adalah pemangku kebijakan di dalam sekolah. Sehingga apa yang saya putuskan nantinya, apa yang menjadi keputusan nantinya, dapat diterima oleh kepala sekolah dan dapat menjadi program sekolah. Dan lebih baik lagi, kepala sekolah dapat mengambil sebagai visi-visi sekolah. Yang kedua adalah rekan sejawat. Rekan sejawat, di mana di sini banyak guru-guru SMP Bina Utama yang kompeten. Sehingga saya akan berdiskusi, akan menjadi pendamping saya, sehingga apa yang saya putuskan ketika kurang tepat, mereka dapat meluruskan. Apa yang menjadi ide-ide mereka, dapat menjadi keputusan bersama. Dan dapat diambil menjadi keputusan bersama, untuk diterapkan bersama. Sehingga nantinya, baik kepala sekolah, saya sendiri, atau teman sejawat, menjadi seorang komitmen pembelajaran yang dapat mengambil keputusan dengan bijak. Dengan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan di APAS tadi. Yang selanjutnya, nomor tiga, komunitas praktisi, di mana komunitas praktisi ini sangat mendukung akan keputusan-keputusan yang akan diambil. Sehingga dapat diterapkan dengan sesungguhnya di sekolah dan dapat menjadi kemajuan bersama di sekolah, kemajuan anak-anak. Dan yang tak kalah penting, pesan terakhir adalah bagaimana nantinya merubah sekolah, komunitas praktisi, guru, kepala sekolah, dapat mengambil keputusan dengan benar sebagai pemimpin pembelajaran melalui prinsip-prinsip pengambilan keputusan, melalui 4 dilema etika, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Saya yakin, SMP Minah Utama akan menjadi SMP yang maju dan luar biasa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.